Hai belum aku ini saya ambil lari siap gerak setengah tangan lencang kanan gerak dua kali istirahat di tempat maju bunda duduk aja Oke anak-anak semuanya Masih semangat ya Masih Bunda sudah sarapan semuanya yang penting kalau pagi harus sarapan ya agar semangat sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dibuat oleh angginda dia silahkan berdoa mulai terima kasih masih semangat ya semuanya untuk mengecek kesemangatan kalian kita akan bertepuk kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati dan memangnya begitu kalau kau suka hati tepuk tangan 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 Hantar bumi Kalau kau suka hati Bilang Hore Hore Kalau kau suka hati Bilang Hore Hore Kalau kau suka hati Dan memangnya begitu Kalau kau suka hati Bilang Hore Hore Kalau kau suka hati Semuanya Hore Kalau kau suka hati Semuanya Kalau kesuka hati Dan emangnya begitu Kalau kesuka hati Semuanya Hooray Dinda semuanya Pada pagi hari ini Ada yang tahu materi apa yang akan Bunda sampaikan Tidak Tidak tahu Pada pagi hari ini bunda akan Menjelaskan tentang Delapan arah mata angin Apa anak-anak Delapan arah mata angin Ada yang tahu Apa sih arah mata angin itu Barat Utara Timur Belum tahu pengertiannya Pengertian arah mata angin Arah mata angin itu adalah suatu alat Atau panduan Untuk menunjukkan suatu tempat Yang gitu Tujuh Iya Ada yang tahu tujuan Tujuannya arah mata angin itu apa sih Tidak tahu Agar tidak tersesat Iya benar Kak Anis Yang kedua apa lagi Untuk menentukan arah Menentukan arah Yang ketiga apa Ada yang tahu Yang ketiga Yang ketiga Untuk menentukan Biblas bagi orangmu Yang keempat Ada manfaat yang keempat Untuk arah mata angin Yaitu untuk Menentukan cuaca yang terjadi Setelah kita tahu pengertian dari arah mata angin Dan tujuannya Kita juga harus tahu cara menentukan Arah mata angin Caranya bagaimana anak-anak untuk menentukan arah mata angin Satu Melihat arah mata Yang kedua Membuat kompas seder Yang ketiga Kita bisa melihat bayangan kayu atau bayangan tongkat Dan yang keempat Kita bisa melihat dari rasi bintang Begitu ya Ada pengertiannya Ada tujuannya Dan juga ada cara menentukannya Oke Setelah kita belajar pengertian tujuan dan cara menentukannya Alangkah baiknya Agar kalian hafal Delapan arah mata angin Kita menghafalkannya Oke Untuk semuanya Bisa Berdiri Berdiri terlebih dahulu Kita akan menyanyikan satu lagu Tentang arah mata angin Dengarkan ibu terlebih dahulu ya Arah mata angin Untuk bertunjuk arah Ada delapan Mari kita nyanyikan Mari kita nyanyikan Utara timur laut Timur tenggara Selatan barat daya Barat-barat laut Oke Paham? Kita nyanyi bareng-bareng ya Satu, dua, tiga Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah hafal? Sudah hafal? Sudah Selahkan duduk kembali Oke Sekarang bunda akan bertanya Jika bunda sekarang ini menghadap ke utara Berarti Arah yang bunda belakang ini apa ya? Selatan Iya selatan Selatan Berarti kanannya bunda apa ini? Timur Timur Hari ini kita akan games dulu Bunda punya alat Bukan bola Akan tapi kita sebut aja itu bola ya Silahkan berdiri dan membuat Silahkan berdiri dan membuat lingkaran Bunda punya alat Bunda punya alat Ini apa namanya? Buriha Buriha Ada Buriha Ini nanti peraturannya Kita akan bernyanyi pelangi-pelangi Dan ini akan rolling ke satu sama lainnya Pindah-pindah ya Selama kita ternyanyi Ya Nanti kalau lagunya sudah selesai Berhenti di Mas Adit Berarti Mas Adit Nanti dapat hadiah dari bunda ya Oke Silahkan Apa hadiahnya bunda? Ada deh Ini kepo bunda Silahkan nyanyi pelangi-pelangi Dimulai dari Kak Adis Pelangi-pelangi Alangka indamu Teh kuning-dijau Di langit yang biru Pelukitmu Agung Siapa gerja Pelangi-pelangi Yang benar ya? Tujuan Arah Mata Amin itu Apa Kak Adis? Untuk Kebaikan supaya tidak tercihkan untuk menunjukkan arah pisang untuk orang muslim satunya saya lupa terima kasih Kak Adis selanjutnya ayo kita nyanyi tik tik bunyi hujan tik 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 bunyi hujan di atas jemping air jatuh tidak terkira berada tengok ada berapa arah mata angin itu ada berapa ada delapan oke pintar ini ada hadiah satu lagi kita nyanyikan dengan laku potong bebek angsa potong bebek angsa tanpa di kuari nona ninta dan sang bencang 4 kali serang 4 kali serang keciri la 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 terakhir terakhir pertanyaannya apa ada anda apa arah apa arah mata angin itu apa ada mata air itu anda arah mata angin adalah alat untuk menunjukkan arah Oke terima kasih oke silahkan duduk kembali sesuai sesuai dengan baris yang tadi ya udah selesai ya berarti pembelajaran pada kali ini tentang arah mata ada berapa tadi lapan Oke sip sudah pintar sudah paham semuanya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini sebelumnya kita akan berdoa dulu Kak Ananda Adit silahkan dipimpin doanya terima kasih terima kasih Ananda dan Adinda semuanya sudah menyimak akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!